Bagaimana setelah melihat Mohd Khosin, kemudian mimpi-mimpinya itu bagaimana? Kalau saya lihat Mohd Khosin, pertama apanya kelakuan dulu? Kalau lihat kelakuannya ini manusia biasa pertama, dan saya tidak asing dengan kelakuan haba yang seperti ini. Ini disebutnya iya jahil, iya habib-habib jahil, itu bagaimana maksudnya? Ya habib-habib ya bukan alih agama, ngeselin juga gitu, habib-habib orang-orang biasa, dia punya salah, ngeselin, dan itu saya udah biasa kalau lihat itu, nggak terlalu ini, ya kalau nyari ilmu ya bukan kehabib-habib jahil, tapi bedanya dia dengan habib-habib jahil yang saya tahu, dia dia mengberangi mimpi, Iya kan, tapi kalau ditanya ilmu dia nggak tahu, dia jujur, dia nggak tahu, dia nggak seperti saya, kalau ditanya ilmu, sekarang dia jawab, karena kan saya tahu gitu. Dia dengan dia, dia hanya ingin menjawab apa yang dia mimpikan, nah itu keren, itu yang saya suka, itu yang saya suka, dia hanya menjawab apa yang dia mimpikan. Kalau ditanya tentang istilah-istilah agama seperti haqidah, gitu ya, dia nggak ngerti, kayak Tawasul, dia ngapa ya Tawasul, dia nggak ngerti. Ya bener-bener itu, terus saya meyakininya karena kelakuan kayak gini, karena bener-bener dia butuh di islah. Butuh banget di islah. Butuh banget di islah ya orang. Jadi makna islah itu karena yang dibahasakan hal itu tadi, ya jahil ya. Ya nggak harus di islah. Ya bener-bener Ahmad ini harus di islah, itu saya belum tahu sebuah kunciannya. Iya, kenapa hadisnya yusrih umang filaylah. Kenapa harus di islah, Ahmad. Sementara ulama berpandangkat lain, dia harus beri umur dulu kan. Di islahnya itu, untuk dia punya pemikiran untuk menjadi pemimpin, perpolitikan, perperangan, dan itu punya aja di islah. Suatu sisi lain, malah saya berpikirnya bener-bener harus di islah, ini orang. Karena kalau nggak di islah, dia nggak akan pernah menjadi Ahmad. kalau dia dikasih mimpi bahkan ada mimpinya kan yang saya tahu Rasulullah SAW memberikan kepemimpinannya kepada Muhammad Qasib untuk memimpin umatnya di ujung jamaah kan bahasa ini ngeri banget ngeri banget lah kalau dia berambisi atas mimpi itu kenapa dia gak nadan untuk menarik paham orang untuk meyakinkan orang kenapa dirinya gak mau diakini dengan setelahnya sementara kenapa dia menyampaikan mimpi karena dia suruh Allah dan Rasulullah SAW seakan-akan dipres tapi dalam gerak tubuhnya benar-benar gak mau kalau dia berambisi untuk jadi amadi kenapa dia gak nadan kenapa gak seperti saya ini mah jengot dibentuk kenapa ini mah dihabisin kemeja nah sementara ini berbalik teorinya dengan dajjal dajjal akan meyakinkan umat siapapun itu mau islam mau nasrani mau yahudi semua kan diakinkan dengan apa yang dia bawa sementara amadi orang kayak gini orang kayak gini benar-benar butuh di islam nah ini bedanya sejarah terulang kembali tapi berbeda sedikit maksud saya Rasulullah SAW ummi Rasulullah SAW adalah orang yang buta huruf dia tidak bisa baca dia buta tidak bisa baca alil kitab pernah meyakini dia adalah nabi terakhir tapi ketika Rasulullah sedang masih kecil gak akan keburu gak akan sahadatkan di nabi terakhir tapi ketika Rasulullah SAW mulai dewasa alih-alih kitab bahkan sudah dibutus alih-alih kitab tidak mempercayai jadi dia masuk akal sangat masuk akal karena dia buta huruf tapi disitu dia sisinya kalau orang yang bijak khidmah melihatnya ini Allah ini menunjukkan apa berita yang dia dapat dengan membuktikan buta huruf yang masyarakat di sekitar tahu bahasanya Muhammad salah-salah adalah buta huruf dengan buta hurufnya dia dia bisa menyentuhkan Taurat Injil Zabuh wah dikumpulin kira-kira dia bisa tahu tentang medis tentang politik tentang perang pernah dia gak bisa baca kalau dia bisa baca berarti asbab bacanya dia bisa mengatau itu semua nah itulah uminya dulu zaman Rasulullah s.a.w uminya zaman Al-Mahdi ulama udah banyak ulama udah ah sekarang 8 tahun pesantren aja udah sebut ustad udah gampang bahkan baca baca kitab kuning aja udah bisa disebut ustad udah banyak ulama sekarang udah gak asing lah Allah akan membalikkan sejarah itu kembali ini ada aku akan utus orang yang kalian sebut bukan ulama nah itu disitu kembali disitu tapi kalau mau nyamain lagi Nabi Nabi gitu Nabi ini sekelilingnya punya penuh kitab keluarganya juga penuh kitab kan sebagian tapi Nabi ngajinya sama siapa Jibril al-Islam sanatnya langsung Jibril al-Islam dari Allah s.w.t sama Allah s.w.t kalau al-Mah di ulama berarti dia pernah bermasad kalau al-Mah di ulama berarti dia pernah belajar dengan manusia sebenarnya karena dia utusan Allah masa utusan Allah bisa diacampuran dengan mahluk Sama sebelum Muhammad Qasim dari kecil dia mimpi dari umur 5 tahun mimpi bertemu Rasulullah diajarkan diajarkan tentang bagaimana cara tidur bagaimana cara yang lain-lain Sama seperti Rasulullah dulu belajar dengan Jibril al-Islam langsung kuda Allah s.w.t sama suatu Muhammad Qasim Muhammad Qasim ini langsung mulisitnya Rasulullah s.w.t langsung kepada Allah s.w.t dia suci tidak tersentuh apapun nah seperti itu nah mindset-mindset ini yang harus kita pecahkan maksudnya kalau al-Mah di harus ulama kalau al-Mah di harus orang-orang wah berarti dia pernah sentuh perang bermasad al-Mah di pernah jadi pernah jadi pengikut Imam Shafi'i saya bukan Imam Shafi'i salah saya juga Imam Shafi'i tapi maksudnya kan disitu banyak berkhilafiah kan kan sementara masa Imam Mahdi ada diam di hilafiah tersebut sementara al-Mahdi yang akan menyatukan semua yang hilafiah akan sempurna kembali hilafiah itu agama ini udah sempurna tapi pengamalannya belum sempurna akan disempurna pengawalannya oleh al-Mahdi Alisa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih